Halo guys kali ini saya akan menjelaskan penggunaan shortray di PHP dan juga penggunaan upload dan explode pada pemrograman PHP Oke Mari kita mulai ini contohnya kita buat dulu ini saya menggunakan virtualhost jadi dengan nama YouTube.local.index.php jika sobat ingin membuat seperti ini bisa request melalui komentar di YouTube channel saya nanti Oke Mari kita lanjutkan topik kali ini mengenai shortray di PHP Oke kita lanjut menggunakan shortray disini kita short ini adalah mengurutkan berdasarkan value ya nanti akan diurutkan mulai dari BMW terus Toyota terus Volvo Hai nah dari sini kita coba ini kondisi ini fungsinya untuk menghitung menghitung jumlah re kemudian kita masukkan X X biar tahu berapa sih eh Hai Ki dari re tersebut perlu diingat jika tidak didefinisikan re ini Hai kini secara default PHP re itu akan dimulai dari nol Hai contohnya seperti ini tapi jika didefinisikan seperti ini Hai satu slash ini menandakan diawali dari satu re tersebut nah kita memanggilnya kita standar dulu dari nol Hai nah kita coba hasilnya kita coba refresh Hai Oke rekenal itu bernama BMW kemudian re ke-1 Toyota dan re ke-2 Volvo Oke jika kita tambahkan disini Hai re ke-4 itu buling Hai buling Hai kita tambahkan disini buling maka hasilnya Hai buling di nomor ketiga re ketiga berarti ini adalah Hai ini adalah key dan ini adalah value key value key value key value seperti itu hai 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 dari sini mungkin sobat sudah sedikit paham bagaimana penempatan re dengan fungsinan fungsin short Oke kemudian kita coba lagi menggunakan fungsin a Hai biar yang tidak berubah kita masukkan ke bagian bawah Hai gila lakukan asor-asor disini adalah key car hai 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 dan kita coba look disini kita panggil lagi kita copy seperti ini Ayo kita berikan BRU ya sobat biar ketahuan nanti hasilnya seperti apa apa bedanya short dan short itu berdasarkan key dari re tersebut jadi susunan Hai re nya tidak berubah masih sama Volvo BMW Toyota buling jadi seperti ini Hai nol dua satu dua sampai tiga yang terakhir itu boling karena dia adalah berdasarkan asort atau key Oke kemudian kita coba lagi di Hai berdasarkan asort Hai Oke kita coba sesuai urutan di bloknya yaitu kita coba menggunakan asort asort disini coba nah asort itu apa asort itu berdasarkan Hai apa ini value dari re tersebut kita coba disini adalah mohon fungsi mohon fungsi sorry fungsi re air short seperti ini kita coba lakukan refresh di YouTube lokal nah r-sort itu adalah dischanging dari value sebuah re jadi dibalik urutan sobat yang ini adalah ascending berdasarkan value kalau r-sort itu dischanging berdasarkan value jadi urutannya akan terbalik seperti ini link di key ke 0 Volvo di key ke 1 itu nah pertanyaannya kenapa re ke 0 itu wuling bukannya BMW nah kenapa begitu karena disini tidak didefinisikan key dari masing-masing re jadi dianggap semua re itu kalau di ersort akan memiliki key yang sama yaitu 0 jika di awal oke oke dan disini adalah a-sort nah seperti ini oke mungkin sobat sudah paham bagaimana penggunaan re baik sort asort terus r-sort k-sort juga nah sekarang kita akan lanjutkan ke sesi penggunaan input dan explode untuk mencari oke kita mulai dulu dari input input ini berfungsi untuk untuk membuat rate dari sebuah string oke misalkan kita coba seperti ini string car ini ada di sini udah Volvo BMW Toyota yang boleh seperti ini kita menggunakan value in plot oke string glue nya ini ini mungkin string k kemudian webbis nya itu ini adalah printr kita coba kita coba ini file document pass destroy exploit export sorry sobat ini adalah kebalik kalau input itu untuk memetakan re ke dalam string contohnya ini adalah string bluenya ini dan rennya itu misalkan saya pakai care maaf ya coba tadi ada kesalahan teknis kita coba nah string blue ini bermaksud ini adalah pemisah dari sebuah re yang nantinya akan dikeluarkan dalam bentuk string Hai nah jadi hasil dari Volvo BMW Toyota dan buling ini akan dipisahkan menggunakan koma dalam bentuk string Hai contohnya kita coba menggunakan eko Kenapa menggunakan eko tidak menggunakan pener kalau printer itu untuk lebih cenderung ke Hai variabel yang bersifat re untuk menampilkan output variabel yang bersifat re meskipun bisa menggunakan Fardam tapi di sini saya sering menggunakan print re nah untuk melihat hasil dari input bisa menggunakan eko seperti ini Oke kita coba refresh hasilnya ini kita coba beri tanda padi kita kasih tanda disini namanya br-implode tuh string br-hob begitu sahabat Hai nih hasilnya Ini hasil dari Sebuah Ray yang dimasukkan ke dalam String seperti ini sobat Nah Sekarang bagaimana Menggunakan explode Explode sendiri Adalah sebuah Value 2 Explode Ini adalah Maksudnya explode ini Memasukkan string Ke dalam array Kita masukkan kembali Value ke dalam array Menggunakan value Seperti ini Kita coba menggunakan echo Apakah mau Seharusnya kalau ini benar Ini akan menjadi Error Kita coba Refresh Nah benar kan Menandakan error Karena variable yang terbentuk Sudah dalam bentuk Ray Dengan notice Ray itu string conversion Oke Kita gunakan Print R Untuk melihat Ray Oke Kita coba Ini hasilnya Ding 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 Hasilnya sudah keluar Oke Hasilnya Seperti itu tadi Kita menggunakan explode String to array String to array Jadi begitu ya Kenapa tidak menggunakan Nah ini hasilnya Elemen ke 0 itu BMW 1 Toyota 2 Volvo 3 Wuling Oke Sudah Mengerti sobat Bagaimana Penggunaan Sort Asort Ksort Dan Implode Explode Di PHP Nah sebetulnya Parameter Atau fungsi Ini Sering banyak Digunakan Oleh programmer PHP Jika datanya Sudah banyak Atau komplek Terpaksa Harus menggunakan Ini Selain Menggunakan Sintag MySEL Seperti ini Misalkan Join Live Join Atau Menggunakan View Biasanya sih Lebih cenderung Menggunakan Implode Dan Explode Khususnya Kalau kita Menggunakan Form banyak Form banyak Dalam Bentuk Re Pastinya Membutuhkan Ini Implode Dan Explode Juga Sort Karena Ini Sangat Perlu Banget Jika Kita Sudah Membuat Pemrograman Yang Advanced Enterprise Pasti Ini Akan Digunakan Oke Kita Coba Re 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 Lagi Seperti ini Gimana Sobat Apakah Sudah Paham Atau Masih Bingung Bagaimana Menggunakan Array Tinggalkan Komentar Di Bawah Dan Jangan Lupa Untuk Subscribe Like Dan Share Untuk Menyukung Channel Ini Biar Lebih Maju Dan Nantikan Tutorial Berikutnya Di Seri PHP WordPress Java Mesiel Android Maupun VB Dot Net DLP Disini Sampai Jumpa Terima Kasih Sampai 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 Sampai